Halo semuanya, kembali lagi di cerita horror Ih, serem Cerita horror kali ini episode ke-33 Yang berjudul Legenda Red Room Akira adalah seorang siswa sekolah menengah di Jepang Dia sangat suka bermain video game Hampir semua judul video game pernah dimainkan olehnya Saat di sekolah, salah satu temannya menceritakan kepada Akira Tentang sebuah game horror yang berjudul Red Room Game terbaru itu kabarnya sangat langka Cuma dijual beberapa kopi saja Sepulang sekolah Akira langsung pergi ke sebuah toko game langganannya Dia berharap menemukan game yang dicarinya itu Beruntung, di dalam toko itu Akira berhasil mendapatkan game yang dicari-carinya itu Sesampainya di rumah Akira langsung menyerahkan PC miliknya Dia tidak sabar untuk memainkan game terbarunya itu Akira Kamu ini baru pulang sekolah langsung main game Bukannya mandi dulu sana Ah, mama magetin aja Iya, nanti lagi juga mandi kok Bukannya menuruti nasihat mamanya Akira malah melanjutkan main gamenya Nanti aja deh mandinya Masih maus Mending main game dulu Hehehe Kemudian Saat game di komputernya mulai Di monitor terlihat sebuah pintu merah Dan sebuah pertanyaan dalam bahasa Jepang Apakah kamu menyukai kamar merah? Kemudian Akira menjawab pertanyaan itu Setelah itu Muncul banyak pertanyaan Sampai Namanya muncul Di sana Dan beberapa nama temannya Setelah namanya muncul Perlahan pintu merah Yang ada di dalam game terbuka Dalam pintu muncul Sosok menyeramkan Yang langsung menangkap Akira Mamanya yang saat itu berada di luar ruangan Langsung kaget Ketika mendengar suara teriakan Akira Mamanya Akira Mamanya Akira langsung histeris Ketika dia melihat tubuh anaknya terkapar Di lantai dengan banyak darah Dan kamar Akira berubah menjadi menyeramkan Karena sekeliling indinya berwarna merah darah Kondisi yang sama juga terjadi pada teman-teman Akira Yang sebelumnya Mereka disebut Sewaktu Akira memainkan game Red Rune Kisah ini Menghebohkan Jepang pada tahun 2004 Dan ceritanya pun selesai Bagaimana teman-teman Cerita warna kali ini Ini seru Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Dan nantikan video-video Selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton